Jogja Wates Ulah Agus membuat sopir bus lainnya geram sehingga mereka melakukan aksi mogok di simpang tiga kenteng atau biasa disebut pertigaan tubuh pensil. Aksi ini sekaligus menunggu kedatangan dan meminta klarifikasi oknum sopir bernama Agus di kawasan tersebut. Buna menghindari aksi main hakim sendiri, sejumlah personil polisi berjaga mengamankan aksi. Tak berselang lama sopir bus bernama Agus Nur Cahyo datang ke lokasi. Pria asal Jogja ini lantas diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada sesama awak angkutan umum. Kasus pagi ini sebenarnya geram-geramnya sudah kemarin. Kemarin terus pagi hari ini diselesaikan dengan rekan-rekan daripada jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kanit Bin Mas Polsek Sentolo AKP Harian Tama yang hadir dalam mediasi tersebut menyatakan permasalahan antar sesama awak bus jurusan Jogja Wates sudah selesai. Adapun dari informasi yang diperoleh, permasalahan ini muncul juga karena kondisi penumpang yang sepi. Akibatnya terjadi persaingan tidak sehat antar sesama awak angkutan. Kejadian hari ini jadi pada awalnya memang Pak Agus itu kan sering kalau ini tidak mau diatur oleh temer sehingga pengennya yang tersebut cepatan lebih awal. Terus kadang-kadang sama rekan-rekannya ketika tidak uli juga dia juga tidak terima akhirnya kan bisa nantang-nantang kepada sopir yang lain. Itulah yang menjadi kemarahan sopir-sopir yang lain sehingga terjadilah hari ini sopir-sopir pada mogok. Karena ulah dari Pak Agus tadi.